Intro Selamat siang para penonton, selamat datang di 2022 Jerman School Jakarta Education Talk dan terima kasih banyak untuk kalian telah bergabung hari ini bahasan kita sangat menarik khususnya untuk kalian para orang tua yang kayak saat ini lagi bingung memilih sekolah untuk anak-anaknya dan tema kita hari ini adalah mengapa Jerman School Jakarta adalah pilihan tempat untuk anak-anak Indonesia namun sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan selama diskusi berlangsung kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan Anda bisa memberikan pertanyaan langsung di kolom chat dan nanti akan langsung dijawab oleh tim kami kemudian setelah diskusi akan ada live Q&A bareng tamu spesial kita dan nantinya juga akan ada 4 breakaway rooms barengan dengan departemen sekolah di mana Anda bisa memilih room favorit Anda dengan klik tombol room di bawah untuk mengetahui info lebih detail lagi dan tanpa perlu berlama-lama mari kita sambut para tamu kita di sebelah paling kanan ada Mr. Philip ya, panggil saya Philip aja kemudian ada Miss Tasia Tasia atau Miss Tasia? sama aja kemudian ada Mbak Fitri selamat siang Mbak Fitri kemudian di samping saya ada Nani Nani, yap apa kabar semuanya? baik, baik kalau kita ngomongin soal sekolah banyak banget pilihan sekolah sebenarnya sebelum kita masuk, aku pengen tau sih satu kata dari Mbak Fitri ya ini kenapa harus sekolah disini, sebelum kita memulai semuanya satu kata tentang sekolah ini untuk Mbak Fitri satu kata aja? satu kata? iya anakku jadi independent wow segitu ya Mbak? iya sudah didengar sendiri anak Mbak Fitri menjadi independent iya oke kita akan memulai itu cukup membuat saya yakin nanti anak saya akan sekolah disini harus dulu aku sebelum memutuskan tinggal disini karena aku tau di sekolah Jerman ini ada di area sini aku dari Jakarta Utara oh iya tahun 2007-2008 aku putuskan tinggal di daerah BSD oke hanya ingin menyekolahkan anak aku disini berarti besar di Jakarta Utara sebenarnya? sebetulnya aku melahirkan Naira di Jakarta Utara oke begitu Naira siap untuk masuk sekolah aku pindah ke sini karena anak aku ingin aku sekolahkan disini oh oke dan itu keputusan yang sangat baik? iya semakin tahun apalagi sekarang anak aku sudah tiga sekolah disini semua semuanya disini? iya ini pilihan terbaik hidup aku buat anak-anak ini sebagai pembuktian anak Mbak Fitri tiga-tiganya sekolah disini iya berarti gak ada kata untuk tidak untuk sekolah disini ya? betul oke bukan cuma Mbak Fitri ini denger-dengar masing-masing dari Filip Tasya dan juga Nani anaknya juga sekolah disini? iya semua Nani juga? iya saya punya tiga anak semuanya disini oke Tasya? saya punya tiga tiga-tiganya disini juga Filip? saya cuma satu aku juga disini dan saya belum oke segera dong segera amin ya amin oke aku mau nanya ke Tasya dulu sih tiga-tiganya sekolah disini tiga-tiganya sekolah disini apa yang menjadi alasan Tasya udah deh anakku sekolah disini aja oke satu fosilitas kedua saya kerja disini ketiga selama saya kerja disini saya merasa bahwa sekolah ini menunjang kemandirian anak oke menunjang cara berpikir anak menunjang anak-anak untuk menemukan keunikan diri masing-masing oke tiga-tiganya Mbak Fitri eh Mbak Tasya melihatnya oke berarti ya yes gak ada kata lain selain oke dan keren mungkin ya Filip? ya untuk saya kan saya asal dari Jerman ya dan saya dulu di sekolah di Jerman untuk anak saya saya ingin dia juga bisa belajar bahasa Jerman yang benar dan saya memang pikir sekolah sistem sekolah di Jerman mungkin paling baik di dunia atau top tiga ya oke terus kalau waktu saya lihat disini ada sekolah Jerman yang besar segini saya ya pasti kirim anak saya ke sini oke oke ya ya Nanu? mungkin saya campuran antara Filip sama Mbak Fitri karena saya orang Jerman sampai saya orang Indonesia di rumah kita bicara bahasa Inggris jadi di sekolah ini anak-anak saya belajar tiga bahasa langsung jadi itu enaknya langsung bisa tiga bahasa dan disini ya mereka juga belajar yang mendiri mereka sangat-sangat independen oke ini dari tadi kita ngomongin sekolah sekolah dan sekolah kita belum tahu nama sekolahnya apa sebenarnya ya kan nah kita sekarang ada di German School alias DSJ DSJ nah ini karena saya susah pelafalannya ya kan mungkin Filip bisa cara pelafalan yang benar seperti apa Filip? di dalam bahasa Jerman itu Deutsche Schule Jakarta Deutsche Schule benar ya? iya betul Deutsche Schule bagus iya dan artinya sekolah Jerman Jakarta sekolah Jerman Jakarta tapi kita bisa menyingkatnya dengan DSJ aja ya iya DSJ oke sebelum kita lanjut ngobrol sama empat orang yang udah ada di tengah-tengah kita katanya Mbak Fitri udah bikin video pendek betul video pendek di kampus ini ya Mbak? iya itu kapan bikin ya Mbak? dipagi dipocorin emang ini satsut ya kita kerjanya kalau untuk membagikan kepada teman-teman khususnya atau sekarang kita musim sosial media kalau di Instagram khususnya saya sering banget membagikan bagaimana sih keadaan sekolah di sini atau apa ya kadang-kadang kan suka banyak sebelum kita pandemi aktiviti anak saya kalau misalnya mereka lagi perform atau lagi ada olahraga itu saya sering banget share ke sosial media saya untuk menginformasikan khususnya ke teman-teman saya yang lagi bingung mencari sekolah iya karena menurut saya nih ya kalau kurang setuju ini pendapat saya untuk untuk menyekolahkan anak-anak itu yang paling penting itu keadaan sekolah dulu oke kita saya udah sering share juga di sini bersih banget sekolahnya fasilitasnya juga menurut saya paling bagus di sini dibanding sekolah yang pernah saya datangi kita punya banyak lapangan apa olahraga ada basket ada tenis ada sepak bola ada indoor juga ada swimming poolnya juga ada dua untuk anak-anak kecil dan untuk yang udah remaja juga ada jadi gak ada alasan untuk gak pilih di sini sih dari saya pribadi dari saya pribadi makanya begitu saya punya anak yaudah saya gak mau salah pilih sekolah oke di sini di sini sekolahnya mungkin dari penjabaran dari Mbak Fitri itu sendiri bikin orang-orang penasaran emang kayak gimana sih sekolahnya nah ini kita mau kasih lihat videonya yang udah Mbak Fitri bikin jadi teman-teman selamat menyaksikan video dari Mbak Fitri yang tadi udah dibikin selamat pagi hari ini saya ingin mengantarkan Renzo Kurniawan berangkat sekolah sekarang udah mulai aktif lagi tatap muka di Jerman School ini vitas antigen masih dilakukan dalam satu minggu berapa kali kamu di antigen? tiga kali jadi untuk orang tua dan anak-anak merasa lebih nyaman hai kakak hai sayang bye sayang bye nah itu anak-anak aku sudah masuk ke kelasnya masing-masing kakaknya ada dua sekolah di sini Renzo juga yang anak aku terakhir sekolah di sini sekarang aku ingin memperlihatkan lingkungan sekolah kepada kalian semua yuk kenapa aku memilih Jerman School ini buat aku ini sekolah yang sangat sangat bagus sekali akhirnya aku dari Jakarta Utara pindah ke Tanggerang khususnya ke BSD menyekolahkan anak-anakku semua di sini membuat hati aku tenang teman-teman aku juga yang anak-anaknya bersekolah di sini begitu tenang karena melihat suasana sekolah yang bersih di sini mempunyai lapangan bola yang begitu luas ada lapangan basket ada swimming pool semua cabang olahraga hampir disediakan di sekolah ini banyak yang bertanya apakah anak Indonesia boleh bersekolah di sini tentu boleh karena anak aku Indonesia 100% di Indonesia kalau dilihat di sini juga banyak karena ternyata di sini sudah 80% kebanyakan murid dari Indonesia lihat sekolah ini begitu indah setelah hampir dua tahun anak-anak melakukan online school akhirnya mereka bisa kembali bertatap muka ke sekolah di sekolah ini mempunyai banyak fasilitas kegiatan olahraga baik indoor ataupun outdoor itu membuat anak-anak sangat gembira sekali karena mereka terlepas dari gadget ini ada juga anak-anak yang sedang berenang kayaknya kalau kita ikutan enak juga ya karena panas lihat seru juga mereka nah sekarang aku mau menunjukkan ke kalian semua kita ke Kindergarten karena jauh banget di sana yuk ikutin aku terus sekarang kita ada di areanya Kindergarten ada Frau Ellie halo halo Frau Ellie beliau adalah kepala sekolah dari Kindergarten di sini menyekolahkan anak-anak di sini adalah yang paling utama mereka mandiri mandirian itu sangat penting dan sangat kita dukung dalam bermain kita juga bisa menunjang kemandirian anak-anak bernegosiasi tenggang rasa mengumumkan pendapat seperti itu untuk orang tua yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan di dalam hatinya apakah setelah selesai sekolah di German School ini bisa melanjutkan kuliah di negara lain tentu bisa belajar mengajar di sekolah ini begitu nyaman tenang percaya diri jadi semakin membuat aku merasa bahwa aku tidak pernah salah memilih sekolah untuk anak-anak aku nah disini sedang ada acara reading competition di German School mempunyai gedung sendiri jika ingin mengadakan pertunjukan kenaikan kelas anak-anak aku perform dari mereka pre-nursery sampai sekarang sudah SMA disini Naira itu dia perjalanan aku sehari di sekolahan Jerman untuk orang tua semua yang ingin bertanya tentang administrasi tentu sangat-sangat terjangkau dibanding dengan sekolah internasional lain yang ada di Indonesia dengan fasilitas guru belajar mengajar tadi aku sudah perlihatkan juga kelasnya tentu sangat-sangat terjangkau mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk orang tua semua menyekolahkan anak di sini karena sudah terbukti tiga anak aku sekolah di sini mereka mendapatkan pendidikan yang sangat baik kemandirian yang sangat baik dan percaya diri yang sangat baik karena modal ke depan untuk anak-anak adalah yang utama percaya diri dan mandiri terima kasih nah itu dia tadi videonya gimana Mbak Fitri ngeliat kampus ini sejauh mata memandang saya ya dari tahun 2008 sampai sekarang 2022 begitu terawat tidak ada perubahan tidak ada perubahan ya iya malah fasilitasnya lebih banyak bertambah yang paling penting itu apa ya masuk ke sini itu kayak bukan tidak tegang gitu anak-anak itu kan paling paling senang kalau kita sekolah itu kan rumah kedua buat anak-anak betul rumah kedua begitu aku begitu aku drop di depan aja udah kayak mereka itu ke rumah keduanya nyaman nyaman di sini dan bertemu guru-guru yang baik juga guru-gurunya yang baik yang paling penting guru-gurunya juga dari pertama aku masukin sekolah di sini masih ada sampai sekarang oh iya iya karena itu adalah siapa Mbak salah satunya karena buat aku itu penting juga ya karena kalau misalnya gurunya juga ganti-ganti-ganti gitu takutnya anak-anak aku bingung oke dan di sini ini gak pernah tuh namanya gurunya benteganti ya oh iya iya jadi yaudah jadi kayak udah kayak keluarga sih ya bener-bener sekolah di sini ini rumah kedua buat aku bener-bener oke nah saya menyesal harusnya saya dulu sekolah di sini tapi udah ketuaan belum ada kayaknya bener lagi aku 2008 lulus SMA sudah ada sudah ada dari awalnya 1957 kalau gak salah tapi kalau dulu kalau gak salah itu masih di Bandung tapi udah ada 65 tahun awalnya di Bandung di Bandung di Bandung di Kemang di Menteng di Kemang kalau gak salah karena mereka jadi lapangan lebih luas sekarang itu itu dulu sekolah Jerman oke oke Mbak Fitri tadi udah cerita kalau anak Mbak Fitri tiga-tiganya di sini kelas berapa sekarang yang paling kecil kelas 1 kelas 1 kelas 1 kelas SD ya 9 11 oh kelas 1 SD 1 SD kelas 9 11 wow semuanya di sini ya oke kalau Mbak atasnya anaknya anakku ada 3 yang 1 masih TK yang 1 kelas 10 yang 1 kelas 11 1 kelas 1 kelas sama Naira 1 kelas dari TK jadi aku ketemu sama ibu guru yang punya putri juga di sini itu dari free end ya dari free nursery udah kayak adik kakak sekarang benar berarti kalau di dalam sebagai guru dulu sebagai sahabat sebagai sahabat anak-anak anak-anak soalnya yang udah kayak saudara itu sih enaknya ya kalau film sendiri anak saya di kelas 1 SD ya dia mulai di Kindergarten dan sekarang di kelas 1 Nani anak pertamanya itu kembar jadi dua-duanya di kelas 5 yang paling kecil di Kindergarten oke ini semua yang ada di sini anak-anaknya sekolah di sini jadi memang gak ada kayak tadi kita di awal bilang ya memang harus masuk sini ya tapi gini deh kalau ngomongin soal sekolah ya apakah sekolah ini hanya menerima anak-anak yang harus bisa berbahasa Jerman atau gimana oh bukan sekolah ini menerima anak dari keluarga garaan apapun oke dan kalau tidak bisa ngomong bahasa Jerman atau kalau di rumahnya tidak ada orang yang bisa ngomong bahasa Jerman di sini bisa belajar semua dari nol ya ya kan konsepnya kalau mulai di sini sampai kelas 5 dia akan belajar cukup bahasa Jerman untuk untuk teruskan sampai abitu oke tapi ini benar loh maksudnya ini pengalaman aku pribadi ya pada saat dulu memutuskan Naira pertama kali mau sekolah di sini emang ada keraguan sekolah Jerman gitu di dalam pikiran aku apakah ini hanya untuk orang Jerman sekolah di sini ini awam ya kan ini aku awam ya terus aku ketemu temen aku yang kebetulan juga apa suaminya orang Jerman istrinya orang Indonesia terus aku beraniin tanya sekolah di situ harus orang Jerman ya oh enggak udah ada Trilling Wall waktu itu kita pertama kali oh Trilling Wall ya oke waktu itu pertama kali baru setahun dua tahun kalau gak salah Trilling Wall ya aku beraniin datang ke sini dan bertanya ternyata memang benar sekolah di sini itu boleh dari mana aja boleh gak harus dari Jerman atau orang asing dari Jakarta mungkin ya dari luar kota juga boleh kan iya harusnya ini untuk temen-temen yang gak tinggal di Jakarta juga di seluruh Indonesia gitu yang banyak banget yang tanya ke aku boleh boleh sekolah di sini oke disini juga ada pembelajaran multilingual ya mungkin Nani bisa jelasin itu seperti apa sih nah dari sisi kedokteran itu multilingual it's like one of the best kan itu memang anak-anaknya bisa langsung belajar dengan dia tiga bahasa tiga bahasa berbeda dan kalau nanti kalau mereka udah besar misalnya ada problem solving mereka bisa langsung adapt langsung jadi kalau ada masalah mereka ada solution karena mereka belajar tiga bahasa mereka sering harus switch nah buat yang kehidupan kedepannya itu juga sangat gampang so it helps with problem solving kalau nanti ada sesuatu ya pasti pinter wow apa ya menyenangkan sekali dengan apa ya penjelasannya karena ini hal baru jujur aja buat aku jadi kayak ini jadi pertimbangan nanti sama istri tapi boleh dicoba karena ya boleh dicoba karena memang bener banget kadang-kadang aku compare dengan dengan apa dengan anak-anak temen aku itu kemandiriannya itu jauh-jauh lebih lebih mandiri anak-anak aku dibanding ini bukan ini bukan menjelekan sekolah lain bukan karena aku berpikir memang anak-anakku sekolah disini itu aku ngeliat banget mereka itu sangat-sangat mandiri dari urusan PR sekolah dari urusan mereka ujian itu tidak pernah sekalipun aku mengingatkan kalian udah belajar belum PR sudah gak pernah gak pernah sama sekali dan justru mereka nih yang kadang-kadang orang tua kepengen ngajak jalan lah gitu yuk kita weekend nih kita pergi kemana enggak aku ada ujian biasanya kayak gitu iya kan iya enggak aku ada ujian dan itu sih buat aku luar biasa oke gak repot tapi kalau ngomongin sekolah ini kan tadi Filip bilang sebenarnya sekolah ini udah lama banget kan pertama di Bandung gitu ya kemudian di Menteng tadi ke Tanpa Fitri kalau gak salah ya kalau gak salah ya seperti di Menteng tapi kalau ngomongin soal lulusannya nih ada gak mungkin yang namanya nama lulusan dari sekolah ini mungkin ada yang kedengeran sampai keluar atau kemana ya sekolah ini kan ikut grup semua sekolah Jerman di luar negeri oh iya dan di dalam grup itu ada grup spesial yang namanya excellenter deutscher auslanschule itu artinya sekolah Jerman di luar negeri yang paling top dan sekolah itu itu ikut grup itu oh iya kita kita ikut grup excellent di dalam grup sekolah Jerman di luar negeri oh berarti yang excellent ya di dalam grup sekolahan Jerman di seluruh dunia yang disini termasuk excellenter karena aku juga sering denger tuh banyak banget yang anaknya dokter terharapan ya itu siapa itu Bian itu Bian itu terbaik ya dia sampai dapet dokter terbaik iya di sini ya lulusan sini oh lulusan sini si Bian ini Bian Bian itu lulusan sini dan salah satu diterima di sekolah kedokteran karena dia lulusan terbaik iya wow pintar banget itu pintar banget sampai sampai karena dia terlalu pintar ya waktu itu disini terus aku suka denger nih anak-anak kalau disini mungkin Bian itu apa ya jenius jenius terus brandnya itu besar banget saking pintarnya sekolah disini menakjubkan sih karena Bian asing Indonesia iya itu salah satu hal yang bisa membanggakan kita semua disini juga kan oke tadi kita udah ngomongin orang tapi ini dalam hal yang baik Bian Harapan yang menjadi mantan siswa sini yang namanya mengharumkan salah satunya salah satunya banyak Bian-Bian yang lain betul sekali mungkin dan calon-calon Bian yang lain ya yang namanya udah mengharumkan nama sekolah ini dan sekarang mungkin emang udah jam pulang sekolah jadi lumayan riuh sekali tapi it's okay this is cool tapi kalau ngomongin soal tadi kita sempat bahas 3 bahasa ada 3 bahasa disini yang diajarin itu dalam berapa tahun bisa dipelajari dan bisa dengan lancar Natasha kita punya kurikulum yang cukup unik ya nah sebenarnya kan kayak misalkan tadi dibutuhkan bahwa disini semua orang bisa ngasuk Jerman, Indonesia, Korea Korea? kita punya beberapa anak Korea oke ya semua itu disini gini ya kita berusaha untuk mengutamakan keunikan dan tingkat kecerdasan anak-anak itu masing-masing satu-satu di luar itu semua kita mulai dengan kalau NTK kita mulai kita mulai perkenalkan bahasa itu dengan lagu-lagu dengan yang fun buat anak-anak dan itu semua secara perlahan semakin besar itu juga akhirannya diajarkan dengan membaca dengan menulis akhirannya nanti pada saat kelas 5 itu diharapkan bisa bergabung bisa blending dan mereka akan lebih banyak memiliki pelajaran dalam bahasa Jerman di kelas 5 jadi ketika dari TK terus diajarin pelan-pelan pelan-pelan nanti kelas 5 digabung dan di situ mereka sudah lebih banyak memiliki pelajaran kayak matematika sains itu semua kebanyakan pakai bahasa Jerman dan otomatis pada saat kelas 5 itu kayak anak aku dia udah lancar bahasa Jerman udah lancar ya? iya berarti total 6 tahun 6 tahun udah lancar jadi kalau dibawa ke Jerman udah enak untuk komunikasinya dan ini kan Mbak Fitri sebagai orang tua ya kalau misalnya anak yang minta bantuin kerjain PR gimana? Mbak Fitri bisa bahasa Jerman itu masalahnya kan dari awal aku bilang kan ya kenapa aku tuh bersyukur banget nyokolahin anak aku disini karena memang aku gak pernah harus repot ngebantuin mereka ngerjain PR dimulai kan Naira nih Naira tuh dari awal memang dia ngerjain PR sendiri tapi kan dia punya 2 adik nih tentu kepintaran atau kecerdasan anak kan beda-beda ya kalau Naira bisa digolongin itu anak cerdas sekali tetapi adik-adiknya kan gak mungkin ya saat ini masih di bawah dia jadi kalau misalnya ada kesulitan PR bahasa Jerman ya bertanyanya ke kakaknya karena tahu ibunya gak bisa ibunya bisa lah satu patah dua patah karena mereka kalau lagi misalnya mau ngomongin apa yang gak boleh ibunya denger itu pas pakai bahasa Jerman saya google apa nih artinya oke pintar juga ya iya iya gitu oke tapi bahasa Jerman yang Mbak Fitri bisa apa? ilibadi sih bisa ya ilibadi ya sanchez bisa oke danke bisa yang standar lah kalau ketemu sama ini gak malu-malu amat sama kalau saya harus ngomong bahasa Indonesia gak apa-apa saling melengkapi melengkapi nah kita udah dapet penjabaran kenapa tadi Mbak Tasir udah jelasin dalam waktu 6 tahun anak yang sekolah disini otomatis udah bisa lancar bahasa Jerman Mbak Fitri juga udah mengiakan dan aku mau tanya ke Philip sih jadi kenapa harus memilih DSJ mungkin sebelumnya ada juga anak-anak Indonesia atau keluarga negara apapun yang cuma mau masuk DSJ di dalam kelas 3 apa 4 untuk itu juga kita punya program supaya dia bisa lebih cepat lancar oh gitu oh karena ada beberapa ya kayak waktu di kelas Nahira sih dari kalau gak salah dari Taiwan apa dari mana ya waktu itu pertengahan kelas 3 di apa kelas 4 masuk dia bisa juga menyesuaikan dia bisa cepat menyesuaikan berarti banyak banget program disini ya sebenernya dan juga saya gak tahu artinya dalam bahasa Indonesia my nephew dia masuk sekolah ini di dalam kelas 5 dan sampai sekarang udah lancar cepat berarti sekarang dia kelas 6 1 tahun? wow kalau memang belajar bisa iya itu pasti itu pasti mungkin di sekolah ini juga dipermudah untuk oh anak-anak ini gimana caranya gak terlalu ketinggalan menjauhi biasanya kalau misalkan saya masak itu kan ada masa trial ya masa trial itu biasanya guru-guru akan oh iya kira-kira kita meng-assess nih anak-anak ini mungkin bisa dibantu atau misalkan misalkan ada kekurangan apa kelebihan kita fokuskan kelebihannya nanti kekurangannya kita usahakan untuk dikejar di after school hours kita akan offer kita akan menawarkan misalkan pelajaran bahasa Jerman bu mungkin kita bisa kejar setelah pulang sekolah tapi memang itu jujur saya akuin butuh dedikasi dan semangat yang tinggi alhamdulillah so far anak-anak yang masuk ke sini motivasi dan semangat mereka tinggi jadi makanya seperti kekurangannya Philip dalam setahun kekejar genius tapi iya sih emang ada kemauan sih ya dari anaknya bukan cuma dari orang tuanya karena lingkungan juga ya lingkungan di sekolah jangankan di kelas mah udah pasti ya kadangkan anak-anak itu kalau zaman dulu mungkin kalau aku tuh ah yaudahlah kamu jadi anak pintar yaudah aku disini aja kalau sekarang enggak mereka tuh punya rasa malu gitu aku yaudah kalau misalnya aku lihat temennya pintar ya aku harus pintar juga bisa jadi berpacu untuk hal yang positif ya hal yang positif gitu betul-betul jadi anak-anak baru juga terinspirasi ya dan aku perhatikan memang itu sebenarnya kebanyakan dari diri anak-anak masing-masing kalau disini memang kesadaran sendiri ya kalau disini selain kemandiriannya mereka kesadaran dirinya cukup tinggi oke berarti memang bener tadi kata Mbak Fitri gitu memang yang sekolah disini jadi terbentuk mentalnya terbentuk kesadaran independennya itu dari ya dari kindergarten ya kayak tadi aku udah jelasin ke temen-temen semua dari anak aku TK aja kan enggak boleh ditemenin kan enggak boleh dibawain tas kan dia harus bawa sendiri oh gitu ya sebagai ibu tentulah aduh kasihan ya mana kalau bahasa kerennya rempong ya bawa air minum bawa tas tapi kita enggak boleh bantu biarkan dia sendiri biarkan dia sendiri itu contoh-contoh kecil yang mengajarkan dari nol mereka harus mandiri oke oke menarik sekali jadi teman-teman kalau mau melatih anaknya sebagai individu yang mandiri kemudian mau belajar dan apa ya bersaing secara positif cocok banget ya kalau disini ya pak aku mau nanya sama Nani jadi kenapa harus memilih Jerman School Jakarta ini kenapa ya i think main yang mendiri mungkin contohnya anak saya yang baru 4 tahun di TK bangun tadi pagi dia udah ambil baju sendiri dia ambil baju gantian sendiri dia siapin botol minum sendiri saya cuma harus ceknya ini ada atau enggak bisa ini sudah lengkap dia 4 tahun lho dia bener jajan sendiri anak-anak yang besar udah dilepas maksudnya saya juga kerja suami saya kerja belum pernah cek PR atau apa jadi sebagai ibu pekerjaan ini adalah yang terbaik ini sangat mudah bagi saya ini cocok banget untuk ibu-ibu yang memang bekerja yang harus membantulah membantu keluarga untuk bekerja dan aku merasa banget dari dari aku sebelum punya anak kan emang aku bekerja ya dan aku enggak ngerasa kadang-kadang seorang ibu itu yang merasa oh feel guilty gitu ya guilty feeling gitu kok anaknya enggak diperhatiin sekolah gitu aku enggak merasakan itu karena bukan karena mereka enggak butuh aku sebagai ibunya harus apa harus membantu mereka sekolah mereka enggak perlu oke enggak perlu aku untuk menungguin kerjain PR enggak perlu enggak sendiri kan sendiri itu itu secara enggak langsung memang si anak udah terlatih sendiri juga kan kayak apa-apa bersendiri jadi enggak manja sih betul iya kan kalau Philip gimana untuk saya kan kita sekeluarga bercampur Jerman Indonesia dan yang saya senang disini jumlah student Indonesia itu 80% sekarang kalau enggak salah karena naik di bulan-bulan yang larut oke dan saya pikir disini ada campuran atau kita ada ya gimana bilangnya kesatuan budaya-budaya dua-duanya Jerman dan Indonesia anak saya dia lahir di Malaysia sekarang disini dia bisa tiga bahasa tapi disini dia juga bisa belajar dua budaya oke itu memang bagus dari Tasya sendiri sebenarnya mungkin salah satu khawatiran orang tua mungkin ketika masuk disini waduh sekolah Jerman apakah anak saya harus lanjut ke Jerman itu itu biasanya teman-teman saya suka nanya memang anak kamu masuk sekolah Jerman mau kuliah di Jerman Tas dia bilang enggak sih kalau buat aku tergantung anak-anak tapi memang berdasarkan yang udah lulus alumni-alumni disini mereka berpencar ke seluruh dunia ada yang tetap unikratitas disini ada yang ke Australia ada yang ke Amerika ada yang ke Inggris ada yang ke Amsterdam ada yang ke Austria ada yang dimanapun ada juga tentunya yang ke Jerman ada yang pernah ke Jepang itu juga berarti kan tidak menutup kemungkinan dengan kalian sekolah di sekolah Jerman harus ke sekolah Jerman cuman bonusnya kalau kuliah di Jerman gratis itu itu kan untuk yang lejar ke situ nilai investasi disini itu cukup baik aku sendiri masih berharap Naira masih memilih Jerman untuk melanjutkan cuman ya bener tadi aduh aku kayaknya kan aku udah paham nih bahasa Jerman budaya Jerman sedikit-sedikit gitu boleh gak Mami aku pilih negara lain untuk sekolah walaupun di hati kecil aku aku pengennya balik ke Jerman karena jujur kan biaya sekolahnya kalau di Jerman aku tinggal untuk tempat tinggal dia karena disana gratis kan karena disana gratis ya mudah-mudahan lah tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka kemanapun mereka mau dengan sistem kelulusan disini mereka bisa ke universitas manapun yang mereka pilih betul seluruh dunia ya yes oke itu silahkan kalau misalnya memang udah yakin dan bulat untuk menyekolahkan anak dari teman-teman yang nonton sekarang di DSJ nanti setelahnya bebas mau dimana aja di Indonesia boleh di UK boleh di US boleh di Jerman juga boleh Jerman gratis ya gratis dan mungkin itu tidak terlalu terkenal ya di Jerman juga ada banyak universitas yang benar-benar bagus kalau gak salah tahun yang lalu ada Times Education itu di surveinya ada 200 universitas dan 21 di Jerman cuman UK sama US yang paling yang lebih banyak paling banyak ya dan di dalam Jerman ada apa 400 universitas dan yang bagus itu kita punya standar berkualitas tinggi sekali terus di dalam universitas yang paling top yang masuk ke list itu dan universitas biasa bedanya tidak jauh oh iya gak terlalu jauh ya kalau di universitas terkenal mungkin ya reputasinya sedikit lebih besar betul tapi kalau pilih subjek yang sama di universitas lain pasti yang belajar mungkin ya sama sih jadi mau itu universitas yang misalnya gradenya A atau yang B itu gak terlalu jauh perbedanya ya cuman ya mungkin yang ini lebih keren sekedar itu tapi ya dan juga kita kan ada kontrol betul kalau mau jadi universitas di Jerman memang harus di atas standar itu itu hampir kejar ya hampir kejar dan mulai dari mana dari sini dari sini karena satu lagi nih ya kan kita itu banyak banget ngedenger ini kalau aku lagi ya banyak banget oh di Indonesia ini banyak banget sekolah internasional misalnya gitu ya tapi gak jelas menurut aku gak punya jati diri kalau kalau sekolah internasional di sini kan ada jati dirinya betul apa tadi aku bilangnya sekolah Jerman karena DSJ gitu ya karena DSJ ini oke sekolah internasional ada jati dirinya nih sekolah Jerman betul walaupun kita bisa memilih mau kuliah di mana aja kalau misalnya ada temen aku kamu sekolahnya di sekolah mana internasional tapi internasional apa aku suka sedikit bingung oh oke gitu kan kita juga gak boleh menanyakan dari negara mana gitu kan ini kalau ibu-ibu kan simple ya betul berpikirnya simple oke pengen apa ya menyekolahkan anak-anak di sekolah terbaik karena menurut aku investasi yang paling utama itu pendidikan buat anak-anak betul tentu kita gak boleh sembarangan milih sekolah asal internasional buat aku sendiri ya aku harus masukin anak aku ke benar-benar sekolah internasional yang punya jati diri nih apa gitu dan salah satunya alasan Bapak Fitri menyekolahkan anaknya disini disini di Dutsche Dutsche Schule Dutsche Schule Dutsche Schule di ESJ lah sekolah Jerman sekolah Jerman aku mau nanya ke Tasya sebagai guru disini sebenarnya apa kekuatan terbesarnya kekuatan terbesar disini kalau buat aku dalam 15 tahun aku bekerja disini I think faktor terbesar dari sekolah ini sifat kekeluargaannya oke notaku ya disini pun kita juga untuk jadi sekolahnya sendiri dari rasio guru dan siswa kan juga kita sangat pertimbangkan memang kita mungkin dari jumlah siswa tidak sebesar sekolah-sekolah lain tapi itu dengan pertimbangan khusus karena dengan rasio guru dan murid yang tidak terlalu banyak kita bisa fokus kepada keunikan masing-masing anak sehingga kita bisa mendorong kelebihan masing-masing anak maupun kita bisa fokus kepada mungkin challenges anak-anak itu masing-masing karena kan pasti setiap anak tidak ada yang sempurna tidak ada guru yang sempurna dan kita berusaha untuk mengisi satu sama lain disitu sehingga akhirannya yang kita sama-sama bangun adalah saling belajar aku juga merasa selama 15 tahun aku berada disini aku masih terus belajar kok setiap anak itu pasti setiap angkatan itu pasti selalu berbeda dan itu yang aku dapetin selama 15 tahun ini oh angkatan yang ini ternyata begini nih karakternya oh angkatan yang ini ternyata begini nih karakternya dan kita selalu berusaha fokus oh ya kelebihan anak ini begini nih kelebihan anak begini nih jadi kita berusaha untuk mendorong supaya mereka bisa menjadi manusia yang telak berguna entah itu bagi sendiri entah bagi keluarga maupun usaha dan bangsa gitu kan ya itu juga kita dorong tanam dari life skillnya makanya kita juga selalu berusaha ayo mandiri nanti kelak kamu sekolah-sekolah sendiri kamu kerja-kerja sendiri betul kamu gak bisa bergantung pada orang lain terus-terusan itu yang sesuatu yang aku rasa secara gak langsung tim kita disini itulah yang berusaha kita dorong ke anak-anak kita bisa hanya memberikan kalian ini kedepannya ya terserah kalian kalian yang ngejalanin ya ya oke saya kaget Tasya udah 15 tahun disini tapi masih awet muda alhamdulillah tapi jujur buat aku ada disini berada dengan anak-anak mungkin itu yang membuat aku merasa awet muda ya makanya aku dari pertama ketemu beliau nih sekolahin airnya udah 15 tahun berarti kan disini gini-gini aja serius mbak bener gini-gini aja ada banyak miss-missnya Naira tadi ketemu Frobon Raleigh ada miss Munifa masih ada masih ada semua ya gitu-gitu aja iya bener deh awet muda disini awet muda kalau Philip sendiri berapa lama disini saya di Jakarta sejak 2017 2017 berarti ngajar disini sejak anak saya disini sejak tapi Philip gak ngajar disini orang tua murid saya cuma orang tua saya kira guru kotokannya kayak guru wibawa ya wibawanya tuh guru banget masalahnya aku jadi malu loh berdua pakai santai nah ini juga ya orang tua murid ya nani iya betul kan orang tua murid berarti disini guru hanya 15 tahun ngajar disini dengan penampilannya yang udah gini aja gitu orang kalau misalnya kalau mungkin Tasya lagi ke luar semester berapa ditanya kuliah oke ini kan kita sama-sama tahu kita kemarin sempat kita berdua bareng-bareng semoga pandemi segera berakhir ya segera menjadi endemik dan kemarin 2 tahun kita isolasi semuanya nah aku mau tahu sih ini penanganan sekolah disini gimana terkait covid kan sempat dibolehin tuh sekolah mungkin Mbak Fitri bisa jawab kalau aku lihat ya dari pertama kita masuk ke sini yang paling benar-benar aku itu oh ini sekolah luar biasa semua diperhatikan kenapa Mbak? satu kebersihan udah pasti kedua tes antigen itu kalau di sekolah lain mungkin ya kamu tes antigen dimana-mana deh iya lagi kalau disini kan disiapin kita orang tua gak repot kan memang datang harus lebih pagi pada saatnya mereka harus tes tapi kenyamanan semuanya itu benar-benar dijaga apalagi anak-anak kecil kan mungkin mereka cuci tangan masih lalai pakai masker masih lalai mungkin di rumah juga begitu jadi sama-sama dari awal-awal pandemi kan kita suka merasa curiga ya sama orang kalau sekarang kan kita udah ngerasa ya oke lah kita udah mulai berdamai awal-awal kan kita itu jujur ya aduh nih mau sekolah tapi begitu aku anterin ke sini oh gak ada yang harus dikhawatirkan sih semua benar-benar nunggu dulu nih positif apa enggak itu sih yang aku rasain ya mungkin gurunya juga begitu enggak kita juga seminggu itu kemarin kemarin itu seminggu 3 kali kita mesti testing setiap Senin, Rabu, Jumat itu kita harus swab pagi-pagi baru kita boleh masuk kalau misalkan ada indikasi condong ke positif anak-anak harus langsung di isolasikan dan dijemput orang tuanya pulang itu sih sebenarnya memang di sekolah ini kita juga again kita sangat kekeluargaan kita gak mau kita merugikan orang lain sehingga masker harus selalu on sharing is no longer caring for now gitu kan jadi kita kalau bisa tetap dengan bubble kita masing-masing dan itu yang sampai sejauh ini kita jaga adalah alhamdulillah memang kasus kita gak banyak kemarin-kemarin ya hampir gak ada sih sebenarnya hampir gak ada ya hampir gak ada gak denger sih wow berarti memang disini sangat serius untuk penanganan covid itu sendiri ya mbak Tasya ya karena kalau dilihat dari ketatnya tadi aku pun masuk harus swap dulu jangan masuk ke ruangan dulu sebelum lu swap ya ha 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 jadi ya aku bisa ngelasih aku juga ngerasa karena jujur aku orang luar dan baru pertama kali kesini pada saat masuk tuh ini bukan kadang-kadang bukan karena aku disini interview kalian semua tapi emang nyaman nyaman kan sejujurnya nyaman nyaman kan apalagi kamu disini ada kantin Indonesia itu itu kunci loh mbak itu favorit aku kalau dulu sebelum pandemi arasan aja ngedrop padahal kan gak boleh sebetulnya ya gak boleh nongkrong kalau apalagi apalagi aku ketahuan anak aku aku mami pulang tapi aku penasaran kadang aku sekedar boleh gak beli gorengan gitu di belakang duduk enak kan mencuri-mencuri enak banget itu favorit banget dan sekarang udah buka juga kan kantinnya kantin sudah mulai buka sudah mulai buka yang warung belum yang warung belum ini pun baru minggu ini berarti sekarang udah full ya seminggu atau belum kami sebenarnya dari awal tahun ajaran ini sudah mulai full ya satu lagi nih aku sebagai ibu ya sebagai ibu itu gak melihat apa ya ibu-ibu atau neni atau apa itu yang bergerombol di sekolah itu gak ada ngobrol gitu ya gak ngobrol itu gak ada ya anterin pulang pulang anterin pulang berarti memang si anak di anterin dan udah ditinggal udah itu diserahkan ke gurunya ke gurunya karena kan memang aku kalau aku selalu ngomong ya dari kecil ya sudah begitu aku drop anak-anakku disini udah menjadi tanggung jawab sekolah oke gitu ya aku gak aku pikiran anak aku gimana ya sampai aku jemput lagi itu tanggung jawab aku oke ini sebenarnya kalau kita mau panjangin banyak banget yang gak selesai gak selesai tapi kita sama-sama tahu Mbak Fitri punya kegiatan Pili punya kegiatan Neni punya kegiatan Mbak Tasya juga punya kegiatan mungkin satu lagi nih mungkin apa pendapat dari aku sendiri kalau misalnya selalu bertanya mengenai administrasi dan lain sebagainya menurut aku ini sekolah internasional yang paling murah di kantong buat aku ini karena mungkin juga kita non-profit ya jadi memang benar-benar buat aku dengan fasilitas dengan sekolah segini bagus cara belajar mengajarnya keren banget ini sih oke oke banget mungkin itu pertanyaan yang paling banyak ditanyain dan jangan segan-segan kalau nanya ke aku kan takutnya salah jawab ya ke orang tua di rumah jangan segan-segan bisa hubungin langsung aja ke sekolah mungkin sekolah ini punya sosial medianya ada batasnya bisa kasih tahu langsung aja ada webnya juga ya ada instagramnya juga silahkan teman-teman di kunjungi website dari sekolah Jerman ini kemudian ada instagramnya silahkan di follow lebih gampang orang tua DM aja mau bertanya apa DM aja pasti di Jawa adminnya cepat ya adminnya cepat ini aku berbagi pengalaman jangan takut untuk bertanya karena sekolah ini begitu ramah dan jangan di mindsetnya ini hanya untuk orang Jerman semua bisa sekolah disini dan administrasinya ramah dan jangan takut sekolah ini tidak mahal ya karena kalau tadi kata Mbak Fitri bisa dicicil bisa dan juga itu karena sekolah ini dapat funding dari pemerintah Jerman nah itu lebih baik lagi jadi semuanya dipermudah untuk siapapun warga manapun kalian bisa anaknya disekolahin disini ya mau dari luar kota mau dari negara manapun silahkan masuk ke sini bisa langsung kunjungi website-nya atau mungkin follow instagramnya kayak tadi Mbak Fitri bilang Mbak Fitri mungkin karena sering promoin jadi kayak semuanya nanya ke Mbak Fitri saya seperti adminnya DSJ jadi kayak duta Mbak duta sekolah ini bukan duta sampo ya tapi gak apa-apa karena kan berbagi ilmu apalagi tentang sekolah pendidikan itu menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua juga ya maksudnya banyak memang pilihan sekolah tapi menurut saya terbaik adalah sekolah ini untuk menyekolahkan anak-anak oke dan setelah ini akan ada breakaway rooms yang akan dibuka jadi teman-teman semua diundang untuk ikut ngeliat lebih jauh departemen di sekolah ini nanti nanya-nanya juga boleh ya dan akan langsung dijawab tentunya dan setelah ini juga akan ada live Q&A bersama Mbak Fitri betul selama 10 menit ke depan betul jadi apapun yang mau ditanyakan langsung ke Mbak Fitri dan Mbak Fitri langsung menjawabnya betul siap ya Mbak dibantu ya dan sekali lagi terima kasih banyak buat Filip, Tasya, Mbak Fitri, dan Nani sehat-sehat semuanya dan saya Den Boy saya undur diri dulu sampai jumpa terima kasih telah menonton sudah mulai sudah mulai selamat siang semuanya selamat siang aku ditemani misteri guest tadi gak ada sekarang ada simsal abim ya so hari ini kita ada sesi Q&A jadi kalau ada yang mau bertanya soal sekolah DSJ boleh ke Kak Fitri boleh aku juga boleh karena anakku juga aku taruh untuk sekolah disini boleh bertanya apa aja tentang sekolahan fasilitas juga bisa nanya terus apa ya kemandirian anak-anak juga bisa aku contohin anak aku sama anak Niki bagaimana kemandirian anak-anak aku sekolah disini coba kita lihat udah ada yang bertanya belum Nikita coba ini ada dari Zora apakah disediakan kurikulum pelajaran agama juga seperti di sekolah nasional berapa porsinya per minggu nah ini pertanyaan yang bagus Miki apa aku yang jawab Miki jadi walaupun anak aku dan anak Kapitri disekolahkan di German School anak-anak tetap mendapatkan kurikulum soal agama itu agama Islam seminggu itu pasti ada satu kali jadi semua anak yang beragama kita kan ada enam agama ya disediakan guru agama sesuai dengan kepercayaan dan untuk agama muslim disini ada jumatan loh ada jadi setiap hari Jumat selalu ada anak-anak yang beragama Islam kalau ingin sholat Jumat laki-lakinya boleh disediakan disediakan jadi jangan takut kalau misalkan di sekolah ini DSJ sekolah German School ini kalau anak-anak tidak mendapatkan masalah kurikulum pelajaran agama semuanya ada porsinya malah anak-anak aku belajar agama di sekolah itu bagus banget jadi apa ya cara mengajarnya pun dibikin itu biar anak-anak itu bertanya bertanya gitu misalnya contoh kecil deh ya bertanya misalnya ya kenapa kodok itu makru misalnya gitu-gitu dibahas juga boleh bertanya guru agamanya itu membimbingnya dari benar-benar dari yang hal-hal yang kecil yang sampai yang wajib itu benar-benar diterapkan ke anak-anak nah ini ada pertanyaan selanjutnya kak dari Sihiril Sihiril apakah menurut Mbak Fitri potensi anak sangat dikembangkan di DSJ apa ya bener iya itu makanya aku bilang tadi kan mungkin karena aku juga punya temen yang anak-anaknya sebaya dengan anak-anak aku ya benar-benar beda gitu ya misalnya anak-anak aku yang Naira misalnya Naira itu sukanya apa ya itu dikembangin di sekolah kan lain anak lain keinginan lain cita-citanya tapi disini itu benar-benar di arahin lah sukanya apa ya pasti dikembangin kayak Jojo sama Aska ya iya Aska lagi suka bola jadi di bimbing dan dikembangin betul banget nah terus ada lagi ini dari Ibu Dina anak saya tidak bisa bahasa Jerman sama sekali apa tidak masalah untuk anak di bawah kelas 6 oh bisa anakku dari awal juga gak bisa bahasa Jerman sama sekali itu kelas satu tapi ini ada contoh nih waktu itu Naira kalau gak salah ada temannya di kelas 5 atau kelas 6 aku lupa itu pindahan dari Filipin sama sekali zero dia gak bisa bahasa Jerman sama sampai sekarang dia bisa bisa banget nyusul mungkin anak-anak lebih cepat ya ya daripada orang dewasa dan dikasih pelajaran tambahan biasanya di sekolah untuk bahasa Jerman anak aku dari kelas 1 dari TK dari TK dan sekarang sudah mau naik kelas 2 Alhamdulillah bahasa Jerman mulai bagus mulai bagus walaupun gak semua toso katanya dia tahu tapi setidaknya yang basic-basisnya dia sudah tahu ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Novi anak saya mau masuk SMP kelas 1 apa aja syaratnya nah kalau 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 misalnya untuk persyaratan kita takut salah ya salah mendingan tanya langsung aja administrasinya di DSJ mereka cepat kok responnya boleh di DM ke Instagramnya atau boleh hubungi nomor teleponnya persyaratannya apa aja gampang kok gak susah bener-bener jangan jangan dipikirin oh ini sekolahan Jerman apakah untuk orang Jerman aja itu gak sama sekali banyak banget disini anak-anak justru lebih banyak anak-anak Indonesia daripada anak-anak Jerman betul yang ini nih banyak banget dari Bapak Hari ijasa apa yang akan diterima oleh anak saya jika lulus dari DSJ dua ijasa yang diterima ijasa Indonesia dan ya dari Indonesia dan dari Jerman ada dua dan akan memudahkan anak ya untuk mendaftar ke Universitas Jerman maupun negara lain terutama Jerman karena tidak perlu masuk studiologi studio lagi untuk penyertaan jadi kalau misalkan lulus dari sini ya dapat dua ijasa nya dua kalau ini empat dua Indonesia sama Jerman jadi bisa dapat dua nah ini yang masuk apakah ada tes nah karena anak aku yang kecil ya arkana kan dia baru masuk baru kemarin baru trial jadi udah ya arkana udah udah tiga hari trial jadi kalau ada anak-anak yang mau masuk sekolah DSJ gak ada tes tapi hanya trial tiga sampai lima hari aja nanti dari trial tiga sampai lima hari itu biasanya nanti gurunya itu menentukan menentukan gitu ini anak gimana di sekolah ini makanya nanti minggu depan aku ketemu sama guru yang apa yang jadi misnya arkana anakku yang umurnya tiga tahun gitu gak ada tes gak ada tes cuman trial aja nih Ibu Novi anak saya mau masuk SMP kelas 1 apa saja syaratnya nah biasanya kalau SMP itu harus mulai bisa sih sedikit mungkin bahasa Jerman ya harus punya minimal-minimal ada sertifikat kursus bahasa Jerman minimal itu untuk yang ke SMP tapi kalau yang tadi aku contohin itu temannya Naira itu kalau gak salah kelas 5 atau kelas 6 SD itu masih bisa masih bisa diterima sertifikat bahasa Jerman harus minimal B1 soalnya kalau udah SMP masuk dari sekolah lain terus kesini gak bisa basicnya bahasa Jerman gak bisa ngikutin pelajaran nanti kasihan anaknya nah tuh Ibu Marina kalau masuk SMA di DSJ bagaimana kalau SMA pasti harus udah kalau Naira nih ya lagi-lagi Naira kalau SMA harusnya udah bisa full bahasa Jerman karena disini itu semakin tinggi kelasnya semakin bahasa Jerman itu semakin banyak dipakai gitu jadi kayak kerucut gitu ya benar lama-lama itu udah kalau Naira ini kayaknya udah hampir 90% ngomongnya pelajarannya bahasa Jerman karena kalau SMA itu berarti sudah mau mendekati kelulusan tapi kalau mendekati kelulusan pasti ada ujian bahasa Jerman jadi harus udah bisa menguasai kalau yang untuk SMA tapi kalau SMP kan masih bisa ngikutin mungkin les juga di luar biar gak ketinggalan lebih jelasnya sih lebih baik nanti ditanya ke apa administrasi ya karena aku tuh kepengen menjawabnya itu yang benar-benar bagaimana sih pengalaman aku dengan Nikita menyekolahkan anak-anak disini tentu kalau misalnya masalah di luar itu lebih baik ibu-ibu atau bapak-bapak telpon ke administrasi sekolah disini asalkan jam operasional asalkan jam operasional sekolah jadi aku mau kasih tau buat ibu-ibu sama bapak-bapak yang menonton dan juga nanti misalkan ada orang luar mau nanya-nanya tentang sekolah bawa aja ke jerman school karena aku tuh merasa anakku nih aku taruh di jerman school ini aku merasa aman dan nyaman pertama kalau bukan kayak gini kayak masalah penjemputan gak boleh sembarangan orang yang jemput apalagi gak dikenal yang boleh jemput tuh namanya yang sudah dicantumkan di sekolah mau itu dia maksa atau gimana pun dia tidak akan diberikan mobil juga gak boleh sembarangan masuk harus terdaftar pakai stiker betul dan disini dijaga banget kebersihannya gitu terus kalau anak sakit atau apa tuh langsung ditindak lanjuti UKSnya bagus UKSnya bagus makanannya lebih penting lagi makanan juga disini tuh ada dua kantin ada dua kantin dan dua-duanya bersih gitu enak juga rasanya jadi anak-anak tuh kalau kalau merasa lapar atau apa mereka tuh tinggal beli aja di kantin dan kalau Askani kan udah mulai belanja di kantin dengan kartu jadi aku merasa nyaman disitu nah apa pertimbangan terbesar apa pertimbangan terbesar memilih memilih kali ini memilih sekolah ini apa ada ada ekskul ada pertimbangan terbesar Miki apa aku yang jawab pertimbangan terbesar kenapa aku memilih sekolah ini pertama sekolah ini sekolah international school pastinya tapi biayanya tidak mahal betul setuju itu aku bisa bayar aku nyicil dua kali bayar kadang aku tiga kali oh iya bisa empat kali kalau gak salah aku nyicil dua kali gitu terus kalau masalah kurikulumnya per tim mana dia masalah pelajarannya aska itu dari bener-bener gak bisa baca sekarang dia anak yang paling hobi belajar dan tidak pernah mau bolos cinta sekolah berarti sekolah ini itu emang bener-bener buat dia merasa nyaman juga seperti layaknya di rumah apa ada ekskul banyak pertimbangan satu lagi nih anak-anak diajarin mandiri bener anakku mandiri banget pulang sekolah dari dia gak bisa iket tali sepatu dia bisa iket tali sepatu dari tadi dia gak bisa pakai kaos kaki sekarang dia bisa pakai kaos kaki PR juga gak harus PR gak harus diteriakin dan gak minta bantuan kecuali udah stuck mereka gak bisa gak tahu jawabannya baru mereka minta bantuan jadi bener-bener kemandiriannya tuh disini di utama sebetulnya untuk orang tua yang penting itu sih kalau anak udah mandiri kita itu udah kayaknya udah apa ya 80% udah tenang ya tinggal kalau aku sama Niki yang penting kan kalau ke depan ini kan kita melihatnya bagaimana persaingan di dunia ini sangat ketat harus bener-bener punya kebisaannya apa yang paling utama harus kemandirian dulu betul ini paling penting Nika bagaimana dengan isi bullying di DSJ gak ada alhamdulillah sampai detik ini kecuali Jojo sama Aska berdua itu bukan bullying itu karena besi belum ada bullying sama sekali mungkin kalau dilihat dari ya menurut aku ya mohon maaf kalau salah dilihat dari beberapa sekolah international school yang ada di Jakarta di ESG itu yang tidak pernah ada gosipnya bener tidak pernah ada gosip gak pernah masuk berita yang jelek-jelek tidak ada bullying pergaulan anak remajanya juga sangat sopan ya bener sesuai sama umurnya sesuai sama umurnya gak ada toxic terus pegawai-pegawainya ke anak murid juga gak ada yang kurang ajar gitu jadi yaudah kayak keluarga lah kayak family belum dijatuh apa ada ekskul ada banyak ada bola kalau yang yang senang olahraga ya ikut olahraga kalau yang musik anak-anak aku juga pada ikut musik dan mereka itu dikasih kesempatan untuk tampil nanti ada misalnya ada acara-acara antara biasanya sih suka tampilnya di kedutaan atau bisa jadi juga tampil di Jerman biasanya ada beberapa tuh anak-anak yang dipilih untuk tampil di Jerman apa lagi bullying udah udah pokoknya DSJ itu adalah sekolah internasional yang gak ada gosip jelek di luar apakah ada menemui kesulitan momen saat anak bahasa Jerman dan orang tua belum bisa bagaimana menghadapinya ada aku aku ya aku kan udah tiga anaknya aku harus jujur sama Kak Fitri tiga-tiganya di Jerman School aku harus jujur sama ibu-ibu aku tuh bener-bener yang gak tau bahasa Jerman nol cuman aku dari sebelum aku melahirkan anak ini dari sebelum aku melahirkan anak nih aku udah kepengen soalnya nanti kalau aku punya anak Naira aku akan sekolahkan di Jerman dan itu terbukti nah memang kelemahannya aku aku gak bisa bahasa Jerman tapi kan sekarang apapun bisa ya Google Translate Google atau guru guru tambahan di rumah ya aku sih panggil guru les di rumah biasanya kalau misalnya nih bener-bener stuck nih anak-anak pelajar bahasa Jerman ya aku mau gak mau harus panggil guru atau mereka les tambahan dengan bawa pelajarannya yang aku gak bisa bantu aku pun gak tau bahasa Jerman tapi karena ada guru les yang bisa dipanggil ke rumah jadi biar itu urusannya guru les aja itu tadi ya gimana cara bantu PR kalau bahasa Jerman pakai guru les tambahan bagaimana perkumpulan orang tuanya dewan orang tua disini disana aku yang jawab aku soalnya anak muda jarang ikut perkumpulan nah ini lagi ini pertanyaan yang keren banget ini mohon maaf ya kalau aku misalnya membandingkan ibu-ibunya atau mami-maminya oh disini lebih meta maksudnya mami-maminya dengan sekolah lain kalau aku kalau aku tuh tidak pernah melihat orang tua disini yang pada berkelompok pamer gengengan flexing gak ada jadi kalau disini ini lebih kesederhanaan sih kayak aku misalnya mau jemput anak aku sekolah yang gak usah kayak ibu-ibu yang mau pergi ke pesta gitu ya kalau aku lihat kalau ibu-ibu yang lain mau jemput anak sekolah dandan gitu kan kalau disini kan kita pakai kaos yang penting sopan yang penting sopan dan gak aku pakai sana pendek aja kesini sebenarnya gak boleh cuman sampai mobil aja ibu-ibu gak sampai turun gak ada yang gak ada sih aku Alhamdulillah sampai Naira Mutamat SMA belum pernah ada tuh yang terjadi huru-hara aku pernah mengalami aku pernah mengalami di sekolah lama ya di sekolah lama sebelum akhirnya anak aku pindahkan kesini itu setiap jemput pasti ibu-ibunya ngeliatnya tuh dari kaki ke atas gitu begini nah kalau disini itu aku merasakan nyaman banget karena ibu-ibunya tuh berbaur kita kalau ketemu itu ngomonginnya tuh yang positif-positif tentang anak segala macem bagaimana perkembangan anak gitu jadi balik lagi ya bukan aku bener kata Kak Fitri bukan memencelekan sekolah international school yang lain yang ada di Indonesia maupun Jakarta tapi sekolah DGS ini bikin aku nyaman banget sehingga aku tidak ragu untuk memasukkan anak aku juga yang satu lagi untuk sekolah disini pokoknya disini itu diutamakan itu kita kesetaraan dan kesederhanan benar orangnya sederhan-sederhanan semua padahal kayak kaya padahal 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 terus apa lagi nih kayak nih saya ini nih ya saya ingin anak saya masuk DSJ tapi rumah saya jauh apa worth it untuk pindah ke BSD worth it bu saya aja mau pindah ke BSD saya itu dulu dari Kelapa Gading saya dari Kelapa Gading pada saat Naira masih bayi terus Naira umur 2 tahun saya cari rumah di BSD umur 3 tahun saya pindah ke sini karena masukin Naira ke Prien saking saya kepengen sekolah di sini Naira di sebelah DSJ ini ada rumah namanya Providence Parkland itu belum jadi saya udah DP-in biar kalau anak saya sekolah jalan kaki dan saya merasa walaupun waktu itu BSD gak seramai sekarang saya benar-benar tidak menyesal dan ini keputusan terbaik dalam hidup saya pindah ke BSD karena anak-anak nomor 1 dan sekolah di sini sekolah yang terbaik menurut saya oke itu tadi last question terima kasih kalau masih ada pertanyaan boleh tanya ke administrasinya langsung yang lebih pakar lah ya yang lebih pakar menjawab semua pertanyaan ya boleh ditanyain juga yang lebih ke pakarnya namanya breakout yang room session selanjutnya oke oke dari aku dengan kita sekian sharingnya mudah-mudahan ini menjadi masukan buat ibu-ibu-ibu ayo sekolah di sini kalau di sini boleh dicicil terima kasih bye have a nice day everybody bye